Halo semuanya, kalian pasti tau kan belakangan ini saya sering main GTA San Andreas Multiplayer Nah disini saya memiliki kendala yaitu masalah FPS yang rendah Cuman paling tingginya itu ya 50 atau 51 Padahal kalau main offline bisa sampai 60 stabil Nah di video kali ini saya akan mengatasi pemahasan FPS saya yang rendahnya Oke langsung aja Kembali di channel santaran, udah lama gak update hampir 1 bulan Dari pas mau lebaran ya sampe sekarang udah mau 2 bulan setelah lebaran baru ngeupdate lagi Ya kebetulan emang permasalahan gak update adalah kan emang gak sempet Seribu kali hari lebaran dan juga pas banget Sesudah itu malah wifi adapter saya rusak jadi saya gak bisa internetan buat ngeupdate video Udah kalang sih udah oke lah Mudah-mudahan sih adapter wifi yang sekarang lebih stabil dan awet lah Oke permasalahan FPS rendah saat saya main GTA San Andreas Multiplayer itu cukup mudah Apa yang pertama saya lakukan adalah membuka GTA San Andreas User Files SAM Lalu buka SAM CFG Yaitu SAM konfigurasi dengan notepad Di sini kalian bisa lihat FPS limitnya 48 kalian bisa langsung isi dengan 60 Tapi kalau rekomendasi dari saya yaitu 105 Karena menurut Open Limit Adjuster Valua angka untuk 105 adalah 60 FPS Tapi bisa juga sih diisi 91 minimalnya ya Agar misalkan kalian pakai mod FPS counter Maka garis miring sebelahnya itu 60 atau 30 Kalau udah langsung save aja Lalu langsung buka lagi GTA San Andreas Multiplayer kalian Oke mang-mangku sekarang sudah di dalam game Kalian bisa melihat sendiri FPSnya udah 60 Turun-turun dikit ke 58, 59 gak masalah lah Nama gasback kentang bottleneck mawajar Daripada tadi ngunci 50 atau 51 FPS Dan saya juga ini posisi mengunci FPSnya Menggunakan frame limiter Kalau misalkan Linux aktifkan mungkin sampai 90 ke atas lah Namun gak terlalu stabil untuk GTA San Andreas game lama ini Karena biasanya kalau misalkan FPSnya melewati angka 60 Apalagi 100 ke atas kamera Gak stabil gitu Mengikutin player dengan cepat dan juga nyelem agak susah Dan yang paling penting adalah dari semua itu Cara ini tidak memerlukan mod tambahan untuk meningkatkan FPS GTA SAM kalian Dan hanya menggunakan notepad untuk melakukan perubahan angka pada SAM konfigurasi tadi Jikapun kalian menggunakan mod meningkat FPS seperti frame VG Lain Maka tidak akan berpengaruh jika kalian tidak melakukan perubahan pada SAM konfigurasi tadi Mungkin sampai disini aja video kali ini Semoga video bermanfaat Jika bermanfaat maka jangan ragu untuk menyiapkan like pada video dan juga subscribe channel Lamparan Buat kalian yang semua yang belum pada subscribe maka subscribe channel Lamparan oke Dan juga aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya Baiklah terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Dadah Dadah